Halo kakak, apa kabarnya nih? Semoga kalian atau lo semuanya tetap diberikan kesehatan sehingga lo dapat belajar terus ya untuk menggapai cita-cita yang lo idam-idam Nah, untuk soal hari ini kita akan membahas tentang contoh ya, masih example itu contoh-contoh example dari subokobasan yang mana om? subokobasannya tentang vektornya dari mana vektornya tereng nah, ini vektor jadi, ini vektor bahasan yang kamu suka ya favorit ya favorit dari mana om? yaudah, biar kamu lebih suka lagi ya kita lihat contoh soalnya nah, ini contoh soalnya nih perhatikan gambar diagram vektor berikut hasil operasional vektor maka hasil apa nih? hasil perkalian skalar nih, ingat nih kedua vektor tersebut adalah masih ingat nih yang namanya vektor itu kan bisa dijumlah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagikan ya oh, jadi ini vektor nah, ini untuk hari ini kita akan bahas perkalian vektor jadi perkalian nih perkalian, oke perkalian vektor perkalian vektor ada siapa? ada dua ntar, ada perkalian cross ya perkalian cross itu perkalian apa om? perkalian silang nah, artinya ntar tandanya gini ada perkalian dot nah, kalau dot itu kan titik ntar, kalau misalkan cross itu sama aja dengan perkalian yang hasilnya kalau misalkan ada dua buah vektor dikalikan cross maka hasilnya vektor kalau dua vektor didotkan sama vektor lagi hasilnya ya skalar jadi ntar ada perkalian cross ada perkalian dot disini mintanya apa om? oh, perkalian skalar berarti perkalian skalar itu perkalian dot misalkan nih kalau misalkan A dot B nah, kayak soal yang itu itu nilainya ntar A dikali B nah, dikali siapa? kalau perkalian dot dikalinya dikali cos teta artinya cos sudut antara A dan B yaudah, tinggal masukin untuk soal ini A-nya berapa? oh, 4 oh, berarti 4 dikali B-nya 5 dikali cos berapa tuh? oh, cos 60 60 TH sudut apinya ya oke yaudah, selesai 4 x 5 20 dikali cos 60 itu setengah berarti ya jawabannya ya 10 nah, itu untuk jawaban yang soal yang ini oh, udah banget udah, cepet banget ini om iya, emang benar nah, kalau misalkan kamu ditanya nih sekarang contoh soal misalkan perkalian cross nah, ini contoh ya nah, contoh ini karena untuk soal yang itu udah jawabannya yang ini ya misalkan A cross B oh, berarti kalau A cross B berarti ntar A kali B dikali sin nah, kalau tadi cos sekarang sin gitu maksudnya jadi 4 x 5 misalkan disana sin 60 derajat 4 x 5 berapa? oh, 20 sin 60 itu kan setengah akar 3 berarti ntar jawabannya 10 akar 3 kalau ditanyanya perkalian cross jadi itu bedanya kalau perkalian dot itu adalah hasilnya skalar oke atau misalkan dikali sama cos kalau perkalian cross berarti ini perkalian 2 buah vektor yang hasilnya juga ntar jadi vektor nah, itu bedanya ada cos ada sin oke, untuk lebih jelasnya kita contoh lagi seperti yang soal-soal yang selanjutnya semoga didapat membantu lo semuanya udah belajar Assalamualaikum Dadah Bye-bye sukses selalu selamat menikmati